Linkin Park baru-baru ini ngumumin kalau Emily Armstrong akan jadi vokalis baru untuk gandiin Chester Bennington yang udah meninggal tahun 2017 lalu. Emily sebelumnya vokalis band rock Dead Sarah. Kabar itu diumumkan waktu Linkin Park ngadain konser live streaming di situs resminya pada Kamis 5 September kemarin. Selain Emily, Linkin Park juga ngumumin Colin Britton sebagai drummer baru mereka. Gak cuma ngumumin personil baru aja, Linkin Park dengan formasi baru ini juga langsung merilis single baru yang judulnya The Emptiness Machine. Dan single itu jadi rilisan pertama Linkin Park dengan formasi baru. Lagu ini juga jadi lagu pertama yang diluncurkan sama Linkin Park dari tahun 2017 atau sejak Chester meninggal. Selain itu, lagu itu juga jadi lead track untuk album terbaru Linkin Park. Band rock asal Amerika itu ngumumin album terbaru mereka berjudul From Zero yang akan rilis 15 November 2024 nanti. From Zero juga jadi album pertama Linkin Park sejak One More Like di tahun 2017, album yang dirilis 2 bulan sebelum kematian Chester Bennington. Linkin Park mengumumkan tour konser di 6 titik berbagai negara, dari Amerika, Eropa, hingga Asia. Tour bertajuk From Zero World Tour 2024 itu akan dibuka di Los Angeles dan New York pada tanggal 11 dan 16 September 2024. Mereka lanjut terbang ke Eropa untuk konser di Hamburg pada 22 September dan di London pada tanggal 24 September. Seoul menjadi satu-satunya titik di Asia yang didatangi Linkin Park pada tanggal 28 September nanti. Kemudian, titik terakhir yang diumumkan adalah Bogota pada tanggal 11 November 2024. Belum ada kabar mengenai kota atau negara tambahan yang akan disambangi Linkin Park dalam tour tersebut. Berbagai proyek ini menjadi awal baru bagi Linkin Park setelah kepergian Chester Bennington. Band itu cukup lama hiatus bermusik karena kehilangan sang vokalis yang meninggal dunia pada 20 Juli 2017. Aktivitas musik Linkin Park cuma diisi sama perilisan yang diterbitkan ulang atau album kompilasi dan sempat ngadain konser penghormatan untuk sang vokalis Chester Bennington. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, personil Linkin Park yang lain ngasih kabar kalau mereka lagi ngerjain musik baru. Kabar reoni itu semakin menguat ketika Billboard melaporkan Linkin Park akan kembali aktif hingga menjadi headliner festival musik pada 2025. Nah, gimana guys? Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like ya. Dan gimana menurut kalian? Kira-kira Emily cocok nggak jadi vokalis Linkin Park? Coret di kolom komentar ya. Terima kasih nih untuk kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah menarik lainnya tentang musisi legendaris. Saya Edy pamit mundur diri. Bye.